Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau Serta kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau Semoga juga mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil kiamatulah Amin Ya sahabat sekalian Kembali lagi pada sore hari ini bersama saya sebagai moderator Al-Manda Dengan kajian dokter sehat Yaitu mengenal ranger lidah Yang nanti akan dibawakan oleh dokter kita Kesayang kita dokter Fadliyah Dan sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini Marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga apa-apa yang akan kita dapatkan pada hari ini Ilmunya bisa bermanfaat Dan juga bisa kita sharing-sharing kembali ya Kepada sahabat maupun masyarakat-masyarakat di sekitar kita Baik sebelum kita memulai Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu Susunan acara pada sore hari ini Yang pertama mukot limah dan pembacaan biodata Kemudian dilanjutkan dengan tilawah surah Ali Imran Ayat 190-193 Yang akan dibawakan oleh Ustazah Neneng Helina Yaitu pengampu kelas Tahsin Ikro dan Padarus Serta sari tilawah oleh Umbi Nayavitri Ketua kelas dari kelas Tahsin Ikro Kemudian baru penyampaian materi oleh dokter Fadliyah Magister Kedokteran Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher Subspesialis Onkologi Leher Konsultan Dan sedikit saya bacakan biodata dari Narasumber Sebelumnya ini adalah dokter namanya adalah Fadliyah Kemudian biasa dipanggilannya adalah Dede Bertempat dan bertempat tinggal Maksudnya dilahirkan di Banda Aceh Pada tanggal 7 April 1977 Statusnya saat ini menikah dan aktivitasnya mengajar Pekerjaannya adalah sebagai pegawai negeri sipil Dengan pendidikan terakhirnya adalah spesialis satu Ilmu kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher Di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Baik, saat ini hidupnya ada di Banda Sedang tempat tinggal di Banda Aceh Dan motto hidupnya adalah Hidup hanya sekali jadilah berarti Baik, kemudian selanjutnya mari kita dengarkan bersama Sari Tilawah dan Tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Neneng Herlina dan juga Sari Tilawah oleh Umi Naya Fitri Baik, kepada Ustazah Neneng dan Umi Naya Fitri Saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Terima kasih telah menonton Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zolim Ya Tuhan kami sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman Yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu Maka kami pun beriman Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Dan matikanlah kami berserta orang-orang yang berbakti Maha benar Allah dengan segala firmannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Surah ini kita dipertunggungkan kembali ya Saya ingat Ini Yang kedua saya mengisi kajian Di grup Ini ya Grup ini ya Semoga Allah Terus menjaga uswah kita Semoga Allah Mengumpulkan kita Di surganya seperti Allah mengumpulkan kita di dunia Seperti sore ini insyaallah Suara saya kedengaran Kedengar Bu Dokter Kedengar Bu Dokter Jelas Tidak putus putus Alhamdulillah Tidak putus putus Jelas Bu Dokter Alhamdulillah Alhamdulillah Ini karena waktunya singkat Hanya satu jam ya Takut kepepet maghrib Jadi Dan topik Sore ini juga Kedengarannya Seperti menyeramkan ya Jadi kita Bincang santai saja Dengan bahasa-bahasa yang ringan Tapi Insyaallah semoga Tujuan Poin-poin yang akan saya sampaikan Bisa terserap Dan bisa dipahami dengan baik Jadi Kemarin waktu dihubungi oleh Ibu Anafi ya Saya menawarkan topik Kanker Karena Kita sekarang Dalam peringatan Hari Kanker Sedunia Seluruh dunia Sekarang lagi Memperingati hari Kanker Kenapa perlu Diperingati Karena kita Concern Dan Serius Ingin Mempersamai Saudara-saudara Kita yang Kurang beruntung Yang diberikan Penyakit Kanker Atau Morganas Jadi Dengan tema Close the care gap Ini Salah satu Kegiatan Suri ini Adalah Tujuannya Untuk Menghilangkan Kesenjangan Informasi Atau Hal-hal Yang terkait Tentang Kanker Ya Ini Gambar yang Menyeramkan Tapi Semoga Kita semua Tidak 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 mengalaminya Insya Allah Amin Insya Allah Ini Amin Saya selalu Memulai Dengan Anatomi Baik itu Di Kajian-kajian Awam Atau Kajian Ilmiah Untuk Murid-murid Saya selalu Supaya Bisa Memahami Apa yang Akan Disampaikan Selanjutnya Tapi ini Tidak usah Dilihat Begitu Rumit Kabel-kabel Ini Saya ingin Hanya Menyampaikan Bahwa Lidah Itu Lidah Itu Terdiri Dari Otot Ya Mungkin Kalau bahasa Awamnya Apa Otot Daging Ya Otot Dan Dia Dia Sepenuhnya Otot Dan Digerakkan Juga Oleh Otot Ya Kursor Saya Kelihatan Tidak Terlihat Dua Tidak 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 Ini Kelihatan Ada Merah Ya Lidah Ini Adalah Lidah 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 Sendiri Lidah Yang Tendiri Dari Otot Otot Dan Dia Digerakkan Juga Oleh Otot Otot Di Dasar Mulut Otot Otot Yang Bisa Menggerakkan Lidah Nah Lidah Ini Selain Dibentuk Oleh Otot Tentunya Dia Memiliki Aliran Darah Pembuluh Darah Pembuluh Selenjar Getah Bening Kemudian Saraf Saraf Ya Nah Dengan Pengetahuan Ini Nanti Kita Bisa Memahami Bagaimana Bisa Muncul Gejala Misalnya Nyeri Pada Lidah Ya Nah Aliran Limpatik Ini Maksudnya Aliran Kelenjar Getah Bening Kalau Ada Tumor Atau Kanker Di lidah Maka Aliran Kelenjar Getah Beningnya Itu Bisa Kebawah Dagung Bisa Di bawah Tulang Rahang Bisa Juga Sampai Di Bawah Telingan Nanti Nanti Makanya Sering Kita Dengar Dibilang Tumor Telenjar Getah Bening Padahal Induknya Adalah Di lidah Jadi Kalau ada Tumbuh Tumor Di lidah Ada Potensi Terjadi Penyebaran Kelenjar Getah Bening Di sekitar Rahang Jadi Sebenarnya Apa Itu Kanker Lidah Kanker Kalau Dibilang Kanker Itu Artinya Tumor Ganas Tumor Itu Segala Bentuk Yang Tumbuh Di Badan Kita Yang Tidak Semestinya Ada Jadi Dia Ada Yang Gina Ada Yang Ganas Kenapa Disebut Ganas Karena Pertumbuhannya Tidak Bisa Dikendalikan Dan Dia Bisa Merusak Struktur Di Sekitarnya Dan Struktur Yang Jauh Darinya Misalnya Kalau Di Kanker Lidah Dia Bisa Merusak Tulang Rahang Dasar Mulut Gigi Geligi Kemudian Dia Dia Bisa Meluas Ke Kelenjar Geta Bening Yang Dekat Kalau Yang Jauh Dia Bisa Sampai Ke Paru Paru Ke Tulang Belakang Ke Hati Itu Makanya Disebut Tumor Ganas Nah Tumor Ganas Yang Tumbuh Di Lidah Disebutlah Kanker Kanker Lidah Ini Ilustrasi Anatomi Secara Apa Secara Singkat Yang disebut Ujung lidah Itu Yang warna kuning Disebut Tepi lidah Itu Yang warna Hijau Disebut Tengah lidah Itu Yang Daging Di tengah Ini Kemudian Ini Adalah Disebut Pangkal lidah Jadi Ini Ujung Ini Pangkal Yang Lampak Paling Luar Adalah Ujung Yang Kita Gak Bisa Lihat Harus kita Rabah Itu Adalah Pangkal Lidah Jadi Tujuan Hari Ini Kita Supaya Bisa Mengenali Secara Dini Sehingga Kita Bisa Segera Berobat Dan Bisa Menghindari Komplikasi 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 Yang Bisa Terjadi Nah Ini Informasi Lain Tentang Fungsi lidah Fungsi lidah Tadi anatomi Sekarang Fungsinya Fungsinya Yang utamanya Adalah Pengecap Ini Ada Area Area Daerah 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 Yang Mungkin Selama Ini Kita Merasakan Tapi Tidak Tidak Sadar Atau Tidak Aware Bahwa Ternyata Masya Allah Tabarakullah Allah Menciptakan Mendesain Lidah Ini baru lidah Belum struktur lainnya Ternyata Yang di depan Ini adalah Pengecap Rasa Rasa Manis Kemudian Yang di tepi Ini Adalah Pengecap Rasa Asin Kemudian Ini Rasa Rasa Pahin Jadi Selain Dia pengecap Dia juga Ikut Mengatur Letak Makanan Waktu Kita Kunyah Makanan Dia bolak Balik Kemudian Dia berfungsi Dalam Konasi Berbicara Kemudian Dia yang Menolak Makanan Ketenggorokan Sehingga Bisa Kita Kita Telan Nah Bagaimana Gejala Dan tanda Kanker Lidah Yang Paling Sering Itu Mulai Muncul Bercak Merah Atau Putih Di lidah Yang tidak Ungyung Hilang Mirip-mirip Dengan Saryawan Jadi Dia Ada Yang Bersifat Ulceratif Namanya Ulceratif Itu Seperti Ada Gaungnya Ada Bentuk Bentuk Lidah Kita Seperti Ada Yang Hilang Dagingnya Itu Ulceratif Ada Yang Esopitik Dia Menonjol Menonjol Tumbuh Seperti Ada Benjolan Kemudian 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 Yang Endopitik Gak Kelihatan Ada Benjol Ada Benjol Modelnya Begitu Kemudian Ya Karena Ada Benjolan Maka Selanjutnya Ya Bisa Sulit Menelan Bisa Nyeri Menelan Ya Karena Tadi Di Dalam Otor Otor Lidah Itu Memiliki Saraf Saraf Sehingga Bisa Muncul Rasa Nyeri Menelan Yang Tidak Hilang Dengan Obat Kemudian Lidah Bisa Terasa Kebas Kemudian Bisa Lanjut Ketenggorokan Kalau Kena Di Pangkal Lidah Kemudian Sering Terjadi Perdarahan Pada Lidah Ya Bisa Kadang Nenggol Gigi Yang Tajam Atau Makan Mengunyah Makanan Yang Padat Mudah Berdarah Ya Kemudian Yang Model Exopitik Ya Ada Benjolan Lidah Di Lidah Yang Menetap Tidak Menghilang Dengan Minum Obat Obatan Kemudian Jika Benjolannya Sudah Lebih Dari Setengah Lidah Bisa Menyebabkan Pergerakan Lidah Terbatas Tidak Bisa Lagi Kita Goyangkan Ke Kiri Dan Kanan Dari Kejala Dan Tanda Ini Semua Akhirnya Yang Menderita Kanker Lidah Ini Sulit Penelan Kemudian Pada Gilirannya Akan Mengganggu Kondisi Nutrisinya Dan Akhirnya Terjadi Penurunan Berat Badan Nah Kalau Sudah 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 Kejala Tanda Seperti Ini Harus Senggera Ke dokter THT Bedah Kepala Leher Ini Tadi Contoh Contohnya Ada Yang Pih Ada Yang Keputihan Ada Yang Pemerahan Ini Tebal Di Benjolannya Tidak Nampak Keluar Tapi Di Dalam Lidah Lalu Kita Raba Keras Ini Yang Model Pulseratif Tadi Saya Bilang Menggaung Dia Kedalam Kemudian Ini Yang Eksopitik Tumbuh Nampak Tumbuh Benjolannya Nah Apa Sebenarnya Penyebab Kanker Lidah Untuk Semua Kanker Di Tubuh Kita Ini Saat Ini Belum Ada Yang Berani Menyebut Menyebutkan Bahwa Penyebab Kanker Ini Adalah Ini Ya Kayak Misalnya Penyebab Tipes Adalah Puman Salmonella Tiposa Penyebab Demam Berdarah Adalah Virus Dengil Tapi Kalau Kanker Tidak Ada Yang Berani Bilang Penyebab Satu Jadi Banyak Faktor Banyak Sekali Faktor Yang Berperan Yang Menyebabkan Terjadinya Suatu Kanker Ya Semua Kanker Disebut-sebut Ada Terjadi Terjadinya Mutasi Genetik Secara Genetik Ya Kemudian Khusus Kanker Lidah Atau Kanker Di Dalam Mulut Itu Konsumsi Alkohol Tembakau Disini Saya lupa Tulis Sirih Sirih Itu Kalau Direferensi Dibilang Battle Nut Itu Penggunaan Pemakaian Sirih Yang Ada Kapurnya Yang Ada Pinangnya Itu Bisa Mencetuskan Perubahan Struktur Lidah Sehingga Dalam Kondisi Yang Lama Akan Bisa Mencetuskan Suatu Kanker Kemudian Ada Juga Yang Menyebutkan Tentang Keterlibatan Dari Infeksi Virus Papiloma Virus Ya Human Papiloma Virus Kemudian Yang Sering Kita Dapati Adalah Kondisi Rungga Mulutnya Terutama Gigi Geligi Gigi Geligi Yang Tajam Yang Menyebabkan Iritasi Mekanik Selalu Sering Sehingga Menyebabkan Luka Seperti Saryawan Itu Juga Bisa Lama Lama Mencetuskan Suatu Bangker Lidah Nah Ini Diantaranya Yang Faktor Faktor Risiko Yang Saya Sebutkan Tadi Mengkonsumsi Alkohol Yang Berlebihan Kebiasaan Merokok Atau Mengunyah Kembakau Saya Ingat Dulu Nenek 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 Kita Nenek Buyut Mungkin Kalau Nenek Sekarang Saya Udah Jarang Lihat Tapi Nenek 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 Itu Sering Apa Kalau Kami Dengan Sugi Kembakau Ya Ya Apa Suntil Ya Sisi Ya Mungkin Masing-masing Daerah Punya Bahasa Yang Berbeda Tentang Itu Kemudian Kita Memiliki Pasiennya Atau Seseorang Memiliki Sistem Imun Yang Lemah Sehingga Mudah Terjadi Suatu Kanker Faktor Genetik Itu Maksudnya Mungkin Kita Hampir Semua Pernah Dokter Kalau Berobat Selalu Ditanya Sejak Kapan Sakitnya Kemudian Apa Diperberat Dengan Apa Kemudian Ada Nggak Keluarga Yang memiliki Sakit Yang Sama Itu Sebenarnya Mau Mencari Apakah Ada Faktor Resiko Genetik Dalam Keluarga Misalnya Ditanya Orang Tua Masih Ada Nggak Satu Udah Meninggal Meninggalnya Kenapa Sakit Apa Apakah Ada Di antara Keluarganya Yang meninggal Karena Sakit Kanker Misalnya Itu Memiliki Faktor Resiko Keluarga Juga Juga Bisa Memiliki Kanker Kemudian Pola Makan Tidak Sehat Balik Ke Kebiasaan Tadi Kemudian Ini Kondisi Gigi Gigi Yang Tajam Apakah Gigi Asli Atau Gigi Pasu Yang Tajam Yang Sering Iritasi Lidah Bisa Memicu Terjadinya Perubahan Pada Lidah Itu Sendiri Kemudian Jika Sudah Terjadi Bagaimana Penanganannya Tentunya Penanganan Kanker Itu Komprehensif Tidak Satu Kalau Misalnya Kita Infeksi Obatnya Antibiotik Antibakteri Kalau Kanker Tergantung Pada Stadiumnya Kemudian Kondisi Pasiennya Kalau Kondisi Kankernya Masih Terbatas Masih Bisa Dioperasi Kita Lakukan Operasi Ini Mohon Maaf Gambarnya Agak Menyeramkan Tapi Jika Tumornya Sudah Sudah Tidak Mungkin Dioperasi Lagi Pilihannya Ada Radiasi Atau Kemoterapi Radiasi Itu Diberikan Sinar Sinar Radioaktif Tapi Dengan Dosis Yang Sudah Diatur Oleh Dokter Spesialis Radio Onkologi Kemudian Kemoterapi Itu Adalah Memasukkan Obat-obat Anti Sanker Ya Tentunya Jika Ada Sanker Pada Lidah Maka Maka Akan Menimbulkan Komplikasi Komplikasi Yang Bermacam-macam Mulai dari Gangguan Pengecapan Mulut Kering Kemudian Mulut Seling Meradang Terjadi Gangguan Sistem Pencernaan Dan Bisa Terjadi Kerusakan Kulit Ini Jika Ada Terapi Radioterapi Karena Sinar Yang Diberikan Itu Melewati Kulit Sehingga Kulit Bisa Seperti Hangus Gerbakan Prognosis Ini Maksudnya Adalah Bagaimana Kondisi Perkembangan Penyakit Kedepannya Tergantung Dari Stadium Kalau Semakin Dini Stadium Pasien Datang Ke kita Semakin Bagus Tapi Kalau Semakin Lanjut Stadium Itu Tingkat Keparahan Kanker Pada Lidah Kita Punya Sistem Sendiri Untuk Menilainya Biasa Pakai Sistem TNM Tumor Nodul Dan Metastasis Tumor Sebesar Apa Sudah Kemana Nodul Apakah Sudah Melibatkan Kelenjar Getah Bening Di Sisi Mana Metastasis Apakah Sudah Ada Anak Sebarnya Ke Sekitar Tumor Atau Justru Ke Organ Yang Jauh Seperti Paru Paru Jadi Kalau Sudah Stadium Lanjut Angka Bertahan Hidupnya Lebih Lebih Jelek Dari Jika Pasien Datang Ke Dokter Dengan Stadium Bini Jadi Bagaimana Pencegahannya Tentunya Yang Pertama Pencegahannya Adalah Kita Kebersihan Kita Menyadari Betul Pentingnya Kebersihan Rungga Mulut Kebersihan Rungga Mulut Rungga Mulut Ini Adalah Pintu Masuk Semua Makanan Minuman Apapun Itu Sehingga Kalau Kita Anggap Badan Kita Ini Adalah Rumah Kita Maka Rungga Mulut Itu Adalah Pintu Kita Akan Menyeleksi Akan Menseleksi Apapun Yang Masuk Dari Pintu Tersebut Sehingga Tidak Membuat Bahaya Tidak Menimbulkan Sesuatu Yang Tidak Baik Pada Rumah Kita Jadi Kita Harus Sadar Betul Apa Yang Mau Kita Masukkan Ke Dalam Badan Kita Melalui Rungga Mulut Apakah Ini Baik Sesuatu Yang Baik Atau Tidak Karena Sekarang Lifestyle Pola Hidup Tuntutan Komunitas Dan Segala Macam Barang Barang Yang Tidak Penting Pun Jadinya Mampir Kemulut Kita Kalau Anak Sekarang Ada Yang Sudah Dilarang Merokok Terus Dia Pakai Vape Apa Sesuatu Yang Dihirup Dan Mengeluarkan Asap Kita Tanya Untuk Apa Mengisi Waktu Senggang Jadi Concern Dia Tidak Menyadari Bahwa Sesuatu Yang Kita Masukkan Dalam Mulut Itu Punya Potensi Baik Atau Tidak Untuk Untuk Tubuh Kita Sendiri Dan Lebih Jauh Dari Itu Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Sudut Pandang Agama Apapun Yang Kita Lakukan Itu Ada Hisap Ada Catatannya Kalau Kita Hanya Untuk Memuaskan Kita Makan Minum Atau Memasukkan Sesuatu Yang Lain Hanya Untuk Memuaskan Nafsu Atau Dengan Kata Lain Hal Yang Sia-sia Pasti Itu Juga Menjadi Catatan Sendiri Untuk Kita Dan Ada Hisapnya Insyaallah Maka Yang Utama Adalah Menjaga Kesehatan Mulut Ya Kemudian Kita Harus Aware Harus Peduli Apa Yang Terjadi Pada Rongga Mulut Apakah Tiba-tiba Lihat Ada Bintik-bintik Merah Atau Waktu Mengunyah Terasa Nyeri Atau Gigi Kita Tajam Sering Kegigit Lidah Ya Sering Bukan Bukan Sekali Dua Kali Tapi Sering Melukai Lidah Kemudian Muncul Sariawan Yang Tidak Sembuh-sembuh Ya Jadi Intinya Satu Penjagahannya Adalah Menjaga Kesehatan Rongga Mulut Kesimpulannya Ya Semoga Kanker Lidah Ini Tidak Menghampiri Kita Semua Ya Yang Paling Sering Muncul Itu Di Ujung Dan Di Tepi Tepi Lidah Kemudian Semoga Setelah Ini Kami Menerima Pasien-pasien Dengan Stadium Dini Tidak Stadium Lanjut Lagi Kebanyakan Pasien Begitu Ada Benjolan Di lidah Atau Di tempat Lain Itu Denial Itu Merasa Ah Gak Papa Nanti Juga Ilang Kalau Datang Ke Kita Udah Besar Dan Kita Tidak Bisa Memberikan Bantuan Yang Lebih Yang Maksimal Lagi Kalau Sudah Datang Dengan Stadium Lanjut Kemudian Rutin Melakukan Pengamatan Sendiri Pada Lidah Terapkan Pola Hidup Sehat Jangan Anggap Sepilih Sariawan Yang Tidak Punjung Sembuh Kemudian Kemudian Jika Memang Sudah Ada Hal Yang Dicurgai Segera Jumpai Dokter Setempat Atau Dokter PHT Demikian Sharing Saya Siap Sore Ini Semoga Ada Manfaatnya Dari Mogenasi Ini Bahasa Aceh Silahkan Ibu Moderator Saya Kembalikan Baik Jadak Menoloh Heran Kasiran Bu Dokter Sudah Menjelaskan Mengenai Apa itu Kanker Lidah Kemudian Fungsi Fungsi Lidah Dan Bagaimana Acara Pentukahannya Baik Kepada Sahabat Semua Disini Silahkan Mari kita Masuk Acara Diskusi Dan Tanya Jawab Mengenai Kanker Lidah Silahkan Mengacungkan Tangan Atau Boleh Juga Kalau Ada Yang Ingin Tulis Pesan Di kolom Pesan Juga Boleh Yang Pertama Kita Ada Eyang Ma Yang Ingin Bertanya Baik Kepada Eyang Ma Dipersilahkan Assalamualaikum Mustajah Dokter Fadliah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eyang Sehat Eyang Alhamdulillah Lagi Sebenarnya Juga Ini Menyangkut Keluhan Saya Ingin Konsultasi Sama Dokter Kebenaran Sedang Ada Keluhan Tapi Alhamdulillah Tidak Dilidah Tapi Mungkin Sepertinya Dari Gusi Atau Gigi Saya Tidak Tau Sudah Empat Kali Ini Dari Malam Sekali Pagi Ini Sampai Siang Sudah Tiga Kali Tiba Tiba Gigi Saya Keluar Darah Dari Gigi Atau Gusi Saya Kurang Tahan Memang Saya Meminum Obat Pengencer Darah Saya Ada Darah Tinggi Saya Juga Ada Diabet Yang Ingin Saya Tanyakan Mengenai THT Di Sini Ini Pendarahan Penyebabnya Karena Pengencer Darah Yang Terlalu Sering Diminum Atau Memang Dari Gigi Gigi Geligi Saya Karena Giginya Ada Bekah Tambalan Tambalannya Lepas Menjadi Karies Tapi Tidak Ada Keluhan Tidak Ada Keluhan Tapi Keluarnya Darahnya Sepertinya Dari Situ Dari Antara Gigi Dan Guzi Dan Agak Lumayan Banyak Keluarnya Sudah Empat Kali Ini Jadi Saya Kompres Pakai Air Dingin Dia Berhenti Tiba-tiba Lagi Tidur Ada Yang Pecah Dia Keluar Darah Sampai Penuh Di Rongga Itu Yang Saya Kalu Saya Mau Kedokter Gigi Takut Dicabut Nanti Malah Berhenti Darah Karena Saya Sedang Minum Obat Darah Apa Pengetah Darah Saya Stop Dulu Atau Gimana Saya Agak Jinjau Menijin Usazah Ini Di luar Tema Dari Lidah Tapi Saya Menyangkut THT Karena Di sini Ada Dokter THT Bagaimana 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 Ibu Moderator Saya Langsung Jawab Atau Bagaimana Mungkin Langsung Dijawab Aje Belum Mungkin Mudah Lebih Mudah Nanti Menjawab Pertanyaan Terima kasih Eyang Jadi Banyak Sudut Pandangnya Pas Operasi Jantung Kenapa Habis Operasi Jantung Makanya Minum Obat Jantung Darah Tinggi Itu Sama Pengencer Dan Dari 2017 Minum Itu Terus Yang Pertama Kita Pastikan Lidah Aman 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 Jarang Cariawan Hampir Tidak Kalau Sumber Pedarahannya Eyang Curiga Dari Gigi Atau Dari Gus Memang Perlu Kita Jumpai Dokter Gigi Bukaan Pertama Memang Ada Kontribusi Dari Obat Pengencer Darah Sehingga Jika Ada Radang Sedikit Sudah Memicu Kejadi Pedarahan Kalau Mohon Ijin Apa Gigi Eyang Udah Ada Yang Tanggal Ada Yang Sudah Ada Yang Berdarah Itu Yang Bekas Tembelan Tapi Tembelannya Sudah Lepas Cuman Belum Berani Dicabur Ya Jadi Itu Dia Ada Hubungan Mungkin Ada Radang Di Sekitar Gigi Atau Gus Yang Bisa Memicu Terjadinya Perdarahan Ditambah Lagi Yang Memang Mengkonsumsi Obat Pengancer Darah Tapi Tidak ada Keluhan Gidinya Tidak ada Keluhan Tidak Sakit Tidak Tidak Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada Keluhan Ya Alhamdulillah Namun Karena Sudah Terjadi Perdarahan Dan Lumayan Sering Dan Banyak Yang Tidak Mengapa Jumpai Dokter Gigi Untuk Memastikan Paling Tidak Dibersihkan Kalau Emang Ada Radang Atau Mungkin Bisa Diberikan Obat Antiradang Sehingga Tidak Mudah Berdarah Keputusan Untuk Mencabut Gigi Itu Ada Pada Pasien Kan Pada Dokter Dokter Hanya Menyarankan Jadi Mungkin Yang Bisa Menjumpai Dokter Gigi Sekalian Kontrol Juga Ke Jantung Menyampaikan Keluhan Yang Tentang Perdarahannya Mungkin Dosisnya Bisa Dikurangi Atau Bagaimana Kebijakan Beliau Dengan Kondisi Perdarahan Tersebut Itu Yang Semoga Terjawab Ya Ini Ada Konsul Dari Dokter Rumah Sakit Kebenaran Anak Saya Di rumah Sakit Saya Dikasih Vitamin K Sama Tranexamik Ya Itu Obat-obat Anti Perdarahan Yang Bisa Bantu Dengan Kumur-kumur Air Dingin Kayak Yang Tadi Kompres Dingin Terima kasih Utinda Utinda Masih Di Mute Baik Jaisakila Kepada Penjelasan Terima kasih Padayama Semoga Penjelasan Dari Bu Dokter Tadi Mencukupi Selanjutnya Ada pertanyaan Lagi Dari Umi Taurisna Umi Taurisna Dipersilakan Salam Umi Taurisna Wabarakatuh Tienda Dan Bu Dokter Saya Maaf Saya Ijin Of Camp Saya Mau Tanya Lesi Noduler Kecil Pada Tenggorokan Pada Ini dokter Pada Tenggorokan Kita Leher Kalau Kedua Lobus Tiroid Sekitar 3 mm Berbahaya Atau Biasa Aja Karena Selama ini Tidak ada Keluhan Yang Berarti Terima kasih Dokter Saya Respon Langsung Ibu Moderator Ya Silahkan Ada 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 Saya sudah Baca Ada Dua Ibu Taurisna Ya Tadi Namanya Ya Ibu Taurisna Ya Ibu Taurisna Tadi Kalau Saya Saya Enggak Salah Dengar Tentang Nodul Diteroid Ya Oh Diteroid Berarti Lidahnya Aman Lidahnya Lidahnya itu Pernah Sariawan Di lidah Tapi Alhamdulillah Si Segera sembuh Dan itu jarang Si dokter Oh Alhamdulillah Ya Ini Memang Di luar Topik kita Hari ini Tapi Nodul Diteroid Titeroid Itu Normalnya Dia Letaknya Di tengah Ya Di tengah Leher Di Atas Pipa Nafas Kalau Kita Pegang Kemudian Kita Menelan Dia Naik Turun Ikut Ikut Dengan Gerakan Menelan Normalnya Sekitar 2-3 Senti Teraba Tidak Teraba Sebenarnya Seharusnya Kalau tidak Ada Nodul Tapi Kalau Dia Sudah Ada Nodul Sekitar 3 Senti Itu Sudah Mulai Nampak Benjol Keliatannya Dari Luar Nah Kita Harus Periksa Berikutnya Itu Hasil USG Atau Hasil Hasil USG Ya Soft Tissue Ya Foto Soft Tissue Leher Jadi Prosedurnya SOP Kalau Benjolan Di Tiroid Itu Yang pertama Kita USG Leher Dulu Kita USG Leher Lihat Nodulnya Itu Sebenarnya Seperti Apa Berbatas Tegas Apa Enggak Ada Kalsifikasi Atau Enggak Ya Itu Menunjukkan Apa Gambaran Yang Berbeda Apakah Dia Hanya Nodul Biasa Atau Dia Hanya Pembesaran Kelenjar Tiroid Atau Justru Dia Ada Tumor Gina Ada Kista Macam-macam Ya Selanjutnya Setelah USG Kita Sarankan FNAB Namanya Fine Needle Aspirasi Biopsi Atau Biopsi Aspirasi Jarum Halus Baru Nanti Keluarlah Hasilnya Apa Apakah Suatu Kista Apakah Suatu Poloid Goiter Struma Ya Yang Dulu Waktu Kecil Saya Sering Gondok Gondokan Gondokan Di sana Ada Istilah Gondokan Kelenjar Gondok Jadi Harus Ada Pemeriksaan Lebih Lanjut Supaya Kita Itu Demikian Dan Masalah Tiroid Khasnya Adalah Terlibat Hormon Hormon Tiroid Harus Diperiksa Fungsi Tiroid Mungkin Pernah Dengar Pemeriksaan FT4 TSHS T3 T4 Kalau Dalam Keadaan Normal Berarti Hanya Benjol Saja Kalau Hormon Tiroid Terganggu Harus Minum Obat Tapi Kalau Hormon Tiroid Aman Aman Saja Benjolannya Makin Besar Obat Dibuang Benjolannya Demikian Semoga Terjawab Bagaimana Ibu Tauris Baik Syukron Uhti Uhti Imba Dan Bu Dokter Baik Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Kolom Cek Saya bacakan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Bertanya Bu Dokter Apakah Jika Sering Terjadi Benjolan Lanjut Kemudian Saryawan Apakah Termasuk Kedalam Gejala Kanker Terus Kemudian Bagaimana Halnya Dengan Lidah Yang Bercak Bercak Putih Dazakilahu Khoiron Untuk Jawabannya Ini Dari Bunda NN Bunda NN Nonem Benjolan Saring Benjolan Benjolannya Dimana Di Leher Di Bawah Dagu Mungkin Beliau Bisa Langsung Ini Respon Baik Bu Dokter Di Seperti Lidah Bu Dokter Jadi Kadang Dia Di Pinggir Kadang Dia Di Depan Kadang Di Tengah Jadi Benjolnya Suka Pindah Gitu Bu Dokter Mungkin Penebalan Bukan Benjol Jadi Di Lidah Itu Dia Terdiri Dari Papil Papil Namanya Kalau Dilihat Di Mikroskop Dia Kayak Apa Ya Kayak Papil Papil Itu Analoginya Seperti Apa Barisan Sisir Sisir Kan Kalau Kita Lihat Bentuknya Panjang Kemudian Tumpul Kalau Di Mikroskop Dia Seperti Papil Papil Kalau Misalnya Tergesek Dengan gigi Atau Tergigit Lidahnya Atau Apa Ada Radang Pada Rongga Mulutnya Dia bisa Membesar Bisa Menebak Nanti Hilang Nanti Kalau ada Gesekan Lagi Muncul Lagi Itu Namanya Papil Bukan Benjolan Kalau Benjolan Yang disebut Benjolan Benjolnya Menetap Tidak Hilang Hilang Yang Ada hubungannya Dengan Tumor Ya Mungkin Perlu Diperhatikan Itu Apa Rongga Mulutnya Gigi Geliginya Ada Nggak Yang Punya Faktor Resiko Membuat Iritasi Pada Lidah Atau Gigi Geliginya Ada Yang Karies Kayak Yang Tadi Bilang Ada Yang Karies Tapi Tambangannya Udah Nggak Bagus Sehingga Mempengaruhi Kondisi Ongga Mulutnya Demikian Alhamdulillah Jazakilah Kukairah 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 Baik Terima kasih Atas Jawabannya Lagi Bu Dokter Kemudian Sini Ada Bunda Umah Bunda Umah Ingin Bertanya Bunda Umah Baik Kalau tidak Ada Kita Bacakan Lagi Yang Dari Kolom Chat Saya Mau Pertanyaan Maaf Tadi Tersudah Ya Baik Silahkan Masya Allah Jadi Saya Punya Antara Kemudian 18 Dari Dulu Memang Kerjaannya Suka Saryawan Kalau Stres Sedikit Capek Sedikit Saryawan Terus Dua Tahun Kemarin Dia Memakai BH Dan Itu Diperparah Lagi Dengan Pemakaian BH Tapi Sekali Lagi Dia Itu Kalau Sakit Ada Sembuhnya Tapi Sebentar Saryawan Lagi Padahal Sudah Pakai Obat Kumur Sudah Pakai Garam Obat Garam Di Kumur Kumur Tapi Lagi Dia Sakit Pertanyaan Saya Apakah Itu Harus Diperiksa Lanjutan Atau Seperti Apa Dokter Baik Terima kasih Jajah Kilo Kair Pertanyaannya Bunda Umah Atau Panggilan Di rumahnya Umah Iya Panggilan Di rumah Umah Anaknya Berapa Umurnya Sekarang 18 Tahun Mau 19 Ya 18 Jalan 19 Tahun Oh Udah Dewasa Ada Riwayat Alergi Misalnya Pagi-pagi Sering Bersin Ini Sembilan Merkaya Air Ada Riwayat Asma Ada Dia Itu Sering Bersin Memang Riwayat Seperti Itu Jadi Ada Ada Referensi Yang Menyebutkan Ada Hubungan Riwayat Atopi Atopi Itu Alergi Yang berhubungan Dengan Alergi Kalau Di hidung Di THT Itu Sering Meler Ingus Encer Gatal Hidung Sebentar Sebentar Gosok 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 Hidung Mata Gatel Di paru Paru Asma Sering Sesak Bunyi Kalau Menjelang Subuh Musim Dingin Musim Hujan Sudah Sering Kampung Itu Sering Dikaitkan Dengan Kejadian Saryawan Yang Berulang Maka Harus Dikontrol Faktor Alerginya Alergi Itu Dari Dalam Badan Dia Bukan Kaya Infeksi Bakteri Atau Infeksi Virus Dari Luar Dia Faktor Imunitas Di Dalam Badan Kita Jadi Harus Ada list Yang Misalnya Kalau Kalau Makanan Kalau Makan Ini Dia Bengkak Meler Bersin Tulis Kalau Dia Terhirup Ada Kucing Beara Kucing Misalnya Itu Yang Sering Menyebabkan Alergi Berulang Kemudian Dia suka Berkebun Nanam Bunga Itu Juga Ada Serbu Serbu Sari Yang Bisa Mencetuskan Alergi Sehingga Semakin Sering Kamu Alergi Semakin Sering Muncul Sari Sari Awannya Kemudian Pertanyaan Berikutnya Pasang Behel Dengan Dokter Gigi Kak Behel Dipasang Oleh Dokter Gigi Atau Perawan Gigi Dokter Gigi Oh Ya Kalau Dengan Dokter Gigi Insya Allah Aman Udah Proper Orang Yang Berkompeten Cuman Ya Itu Karena Dari Awal Memang Punya Riwayat Sering Sari Awan Ya Harus Dijaga Betul Mungkin Mungkin Mengulum Madu Itu Bisa Menolong Madu Yang Asli Madu Murni Maksudnya Bukan Madu Asli Bapak Bapak Sering Sering Lesetin Kalo 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 Madu Madu Murni Atau Madu Asli Katanya Madu Murni Kalo Sering Kita Kulum Itu Lebih Cepat Memperbaiki Mukosa Dalam Mulut Jadi Lebih Apa Selaput Lendir Di Dalam Mulut Itu Lebih Lebih Sehat Di Kulum Satu Sendok Madu Diminum Bukan Ditelan Langsung Dibiarkan Di Dalam Mulut Udah Cair Dengan Air Liur Baru Ditelan Jadi Dia Melapisi Seluruh Selaput Lendir Di Dalam Mulut Baru Ditelan Coba deh Insyaallah Terima kasih Banyak Bu Doktor Sama Sama Terima kasih Bu Doktor Atas Penjelasannya Kembali Kemudian Disini Kita Ada Pertanyaan Lagi Bu Doktor Dari Polom Chat Dari Bunda Rusminya Bismillah Assalamualaikum Warah Wb Ibu Doktor Fadliya Izin Bertanya Bagian Lidah Dan Bibir Ana Terdapat Bintik Seperti Bercak Warna Abu Kehitaman Hanya Beberapa Atau Tidak Banyak Tapi Alhamdulillah Tidak Ada Keluhan Bu Doktor Perlukah Ana Check up Ke rumah sakit Langsung Kira-kira Bu Doktor Bagaimana Silahkan Djawab Terima kasih Itu Baru-baru Saja Atau Sudah Lama Ya Sudah Mungkin Bertahap Gitu Bu Doktor Jadi Awalnya Tidak Ada Terus Setahun Ini Agak Lebih Bertahap Tapi Tidak Tidak Lentan Waktunya Agak Jauh-jauh Bu Doktor Semakin Luas Tidak Semakin Luas Tapi Semakin Ada Titiknya Tapi Memang Tidak Kalau Dilihat Seperti Tompel Tapi Tidak Tompel Juga Bu Doktor Di Lidah Di permukaan Lidah Di lidah Ya Di lidah Kalau Di lidah Agak Keabuan Tapi Kalau Yang Di bibir Ini Yang Kelihat Jadi Seperti Disepidolin Bu Doktor Ada Di lidah Ada Di bibir Di Perpengmentasi Iya Seperti Seperti Kayak Taylalat Kayak Taylalat Benar Oh Ya Ada Di referensi Itu Ada Namanya Hairy tongue Jadi Lidah Yang Seperti Berbulu Ya Tapi Tidak Kelihatan Jadi Yang Nampak Warna Hitam Nya Aja Kalau Semakin Meluas Harusnya Kita Periksa Jadi Pemeriksaan Lidah Itu Ada Pemeriksaan Sederhana Yang Namanya Scraping Jadi Seperti Dikerau Aja Diletakkan Di Objek Blast Dilihat Di Mikroskop Apakah Ini Suatu Peradangan Atau Jikal Bakal Suatu Tumum Kalau Misalnya Dia Apa Tidak Progresif Tidak Tidak Luas Dengan Cepat Tidak Masif Itu Bukan Tanda-tanda Kalau Kanker Kenapa Dibilang Tumor Ganas Karena Sifatnya Memang Ganas Dalam Waktu Beberapa Pekan Itu Sudah Besar Sudah Sudah Membuat Lidah Tidak Bisa Luasa Digerakkan Lagi Demikian Ya Alhamdulillah Nang Tidak Ada Keluhan Si Bu Dokter Tapi Kan Dulunya Tidak Ada Terus Sekarang Ada Agak Khawatir Tapi Memang Mungkin Sekitar Tiga Tahun Terakhir Ini Bu Dokter Baru Ada Sedikit Keabuan Tapi Kalau Yang Benar-benar Kelihatan Sepidolin Jadi Kayak Tahilalat Tapi Bukan Tahilalat Karena Kalau ada Berbulu Gak Ada Bulu Juga Si Bu Dokter Jadi Kalau Heritang Enggak Kelihatan Dengan Mata Harus Dengan Mikroskop Jadi Kesan Yang Nampak Warnanya Kehitaman Sebaiknya Atau Enggak Perlu Ya Bu Dokter Saat Ini Kenapa Sebaiknya Perlu Dokter Langsung Ke rumah Sakit Atau Memang Kalau Tidak Progresif Enggak Usah Aja Enggak Apa-apa Atau Gimana Itu Itu Yang Saya Bilang Tadi Pasien Sering Denial Pasien Sering Merasa Enggak Apa-apa Kok Enggak Apa-apa Kok Tapi Kalau Dari Tidak Ada Jadi Ada Kan Jadi Sesuatu Hal Yang Jadi Tanda Tanya Ada Tidak Ada Ruginya Kita Datang Ke Dokter Langsung Dilihat Karena Saya Enggak Lihat Bentuknya Gimana Tapi Kalau Dari Cerita Bahwa Ini Setahun Segitu Maksudnya Tidak Meluas Kemana-mana Segitu Aja Tidak Sepertinya Tidak Seperti Sifat Kanker Sifat Kanker Dalam Tiga Bulan Sudah Meradang Menerjang Sudah Seperti Gambar-gambar Yang Saya Tunjukkan Tadi Apa Nana Enggak Bisa Perlihatkan Bu Dokter Enggak Enggak Mungkin Bisa Nanti Diluangkan Waktu Jumpa Dengan Dokter Gigi Boleh Dokter THT Boleh Insyaallah Insyaallah Bu Dokter Insyaallah Insyaallah Terus Penjelasannya Baik Baik Bu Dokter Masih ada Dua pertanyaan Lagi Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Umi Fitratul Islam Mungkin Agak Sedikit Menyimpang Ini Bu Dokter Di Sini Bertanya Bismillah Assalamualaikum Afan Izin Bertanya Apakah Kalau kita Hide Kemudian Tidak Berhenti Apakah Itu Ada Kanker Rahim Atau Tidak Ahlan 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 Labaksa Biasa Umah Kalau Umah Kalau Sudah Cerita Kanker Pikirannya Kemana Mana Siapa Tadi Namanya Emanya Dengan Uhti Fitratul Islam Boleh tahu Umurnya 30 Memang Ada Riwayat Haid Tidak Teratur Sepertinya Orangnya Sudah Keluar Sudah Keluar Sudah Keluar Iya Iya Ya Itu Tadi Saya Bilang Kalau Kita Ngedokter Pasti Banyak Pertanyaannya Ya Versi Detektif Sebenarnya Supaya Supaya Tahu Arahnya Kemana Yang Kami Kalau Di Di Kuliahan Itu Kalau Ada Keluhan Pasien Satu Aja Itu Ada 10.000 Kemungkinan Misal Tadi Misalnya Apa Hidung Tersumbat Itu Ada 10.000 Kemungkinan Begitu Kita Tanya Sejak Kapan Baru Tiga Hari Tinggal 5.000 Kemungkinannya Ya Terus Nanti Kita Tanya Lagi Jadi Pertanyaan Pertanyaan Itu Mengarah Ke Mana Dia Kalau Empat Garis Besar Penyakit Itu Kan Ada Kelainan Bawaan Lahir Ada Infeksi Ada Tumor Ada Auto Imun Ada Karena Trauma Macam Macam Jadi Saya Perlu Tahu Umurnya Perlu Tahu Sudah Menikah Atau Belum Sudah Punya Anak Berapa Riwayat Menstruasinya Bagaimana Jadi Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Menjawab Secara Lebih Jauh Lagi Yang Nanya Juga Sudah Keluar Mungkin Tidak Bisa Dengar Juga Baik Sebenarnya Bisa Dilihat Dari Rekamannya Mungkin Nanti Oleh Uti Fitratul Baik Kalau Begitu Ada Pertanyaan Yang Terakhir Bu Dokter Disini Bismillah Bu Dokter Mau Bertanya Apakah Kalau Suara Ini Sering Serak Radang Tenggorokan Kadang Kadang Tidak Keluar Kalau Habis Flu Sering Mengganggu Solusi Yang Lain Selain Obat Batuk Atau Flu Bagaimana Cara Mengatasinya Baik Di Sekitar Lidah Ya Segitu Jauh Aja Tenggorokan Lidah Aman Lidah Tenggorokan Tetara Tenggorokan Aman Tenggorokan Tenggorokan Kalau Saya Lagi Ngaji Tiba-tiba Suara Ilang Tidak Keluar Umurnya Berapa Ibu Punten 72 72 Masya Allah Alhamdulillah Ya Kalau 72 Kita Ngaji Di sebelah Sudah Ada Tumblr Atau Minuman Ya Bu Ya Karena Sering Kering Ya Kalau Bangun Tidur Suka Kering Gitu Gak Bangun Tidur Sering Kering Ya Betul Jadi Satu Tipsnya Minum Yang banyak Karena Kita sadari Betul Gak usah Umur 72 Bu Umur Empat puluhan Kita Udah Mulai Fungsi Fungsi Tubung kita Udah mulai Turun Satu persen Satu persen Uban dan Nampak Satu Lembar Kulit Udah Mulai Mengkerut Sedikit Jadi Nanti Otot-ototnya Udah Atropi Atau Mengekil Sehingga Fungsi-fungsi Lain Juga Ikut Jadi Kalau Tidak Ada Radang Tidak Ada Radang Tadi Tanyanya Karena Abis flu Ya Kalau Tidak Ada Radang Tipsnya Air Standby Air Minumnya Standby Terus Makan Buah-buah Yang Banyak Airnya Kalau Enggak Kalau Enggak Ada Pantangan Seperti Semangka Buah Airnya Banyak Sehingga Produksi Air Liurnya Juga Banyak Nah Tapi Kalau Setelah Flu Flu Itu Radang Karena Virus Influenza Karena Radang Dan Influenza Itu Mengenai Sekitar Saluran Nafas Hidup Tenggorokan Jadi Radang Tenggorokan Kita Sudah Seret Kering Apalagi Ada Radang Selain Obat Obatan Seperti Saran Saya Tadi Untuk Ananda Influenza Kalau Memang Tidak Ada Diabetes Atau Apa Kebiasaan Mengulum Madu Itu Sangat Membantu Kok Boleh Madu Sama Air Lemon Madu Tok Madu Tok Di Kulum Kulum Sama Air Lemon Tenggak Usah Ya Madu Tok Jangan Madu Tije Ya Bu Nanti Itu Ada Madu 8 3 8 8 1 Ada Vitamin Oh Ya Soalnya Jangan Itu Jangan Madunya Agnes Monika Ntar Kita Jinkrak Jinkrak Madunya Madu Herbal Dokter Boleh Madu Herbal Insyaallah Dikulum Dulu Bu Supaya Malah Bisi Semua Selaput Lendir Mulutnya Dan Tenggorokan Baru Ditelah Boleh diminum Sebelum Makan Boleh Boleh Insyaallah Baik dokter Makasih Atas Saran Dan Solusinya Insyaallah Makasih Sekali Sehat Selalu Dokter Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Apakah Masih ada Pertanyaan lagi Tapi tadi Sudah Ada Tujuh Pertanyaan Kita Totalnya Bu dokter Insyaallah Insyaallah Baik Bagaimana Ada yang ingin Bertanya lagi Mungkin Kalau sudah Tidak ada Di kolom chat Sudah habis ya Iya Di kolom chat Tadi sudah Semua Bu dokter Pertanyaan yang terakhir Tadi Dari Alhamdulillah 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 Sepertinya sudah Semua ya Sahabat Ada yang ingin Tanya lagi Tidak ada Ya Sepertinya sudah Semua Betul Bu dokter Kira-kira Mungkin ada Penutup Atau ingin Disampaikan Pesan-pesan Untuk kita Semua Bu dokter Alhamdulillah 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 Pesan-pesan ya Ya Seperti yang Tadi kita Bicarakan dalam Slide Bahwa kita Perlu Kesadaran Yang Kesadaran yang Yang apa ya Saya bilang ya Kadang-kadang Kita sudah Autopilot Sudah ada Makanan di depan Langsung Ambil Punya Ada minuman Apa Boba-boba Segala macam Yang baru-baru Keluar Semua Masukin Kita Tidak memperhitungkan Baik buruknya Untuk kita ya Jadi Betul-betul Seleksi Apa yang Mau kita makan Kita minum Atau kita Masukkan dalam Mulut Dan kita Sadar betul Kesehatan Mulut itu Sangat penting Karena dia Merupakan Pintu Masuk Ke Salah satu Pintu masuk Ya Kedalam tubuh kita Insya Allah Semoga kita Sehat selalu Semuanya Amin 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 Baik Ya Juga 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 Sore Abis asar Waktu Mustajabah Berdoa Semoga Semua Sehat Yang sakit Diberi kesembuhan Amin Sehat Tambah sehat Ini luar biasa Kajian ini Eyang-eyangnya Rame ya Masya Allah Yang terakhir Yang terakhir Ada eyang juga Saya lupa Apa eyang Tadi Atau yang Yang mana Yang terakhir Pernah jumpa Di kajian juga Yang Yang Pernah Yang pernah Nanya Atau Yang Yang juga Terus lahir Yang lalu Juga bertanya Banyak ya Luar biasa Beliau sangat Ini ya Well educated Mungkin profesor Beliau ya 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 Saya memang Orang kebiasaan Oh Backgroundnya Apa eyang Saya Biomedic Oh Biomedic Masya Allah Tabarakallah Oh Gak salah Saya kasih Doorpress Kemarin Untuk eyangnya Karena eyang Luar biasa Keren Masya Allah Ya Insya Allah Selalu Bermanfaat Untuk orang lain Amin Insya Allah Insya Allah Jazakilah Wairan Kasiran Pintas Waktu dan ilmunya Yang sudah diberikan Oleh Dr. Fadliya Masya Allah Sekali ya Kita jadi tahu Tentang Tanggal lidah Dan macam-macam Ternyata masalah Pesehatan itu Istilahnya Setiap kita Ada satu kali Masalah Sebaiknya Segera Diperiksakan Jangan takut Istilahnya Atau Jangan ragu Kalau misalnya Sudah ada Tanda-tanda Sepertinya Semoga Nanti Semua ilmunya ini Bermanfaat buat kita Dan kita bisa sharingnya Paling tidak dari Mulai dari Masyarakat sekitarnya Sekitar kita Dari yang keluarga dulu Atau sahabat-sahabat kita Semoga semuanya Bermanfaat Bisa diamalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ya Baik Saya sebagai Moderator pada Sore hari ini Berterima kasih Kepada Bu dokter dan juga Kepada sahabat semua Yang sudah menghadiri Kajian kita sore hari ini Mari kita tutup Kajian sore ini Dengan bersama-sama Membaca Hamdallah Istighfar tiga kali Dan doa Kasaratul majelis Alhamdulillah Tindah Tindah Kenapa Mungkin bisa Bu dokter Terdikati Tiga Sahabat Yang bertanya Tiga sahabat terbaik Oh ini Lupa Apa Kali ini Ada juga ya Iya saya lupa Tadi Baru Tidak Untuk Tiga pertanya Yang Terbaik Yang menurut Bu dokter Yang mana Bu dokter Yang utamanya Pastinya Yang terkait Dengan popik kita Hari ini ya Yang Pertanyaan sekitar Lidah tadi Siapa ya Yang Ada Anaknya Sariawan Kemudian Yang Oh ya Ada Ada Spot Ya Umu Kalsu Maaf Kemudian Bunda Umas Tadi ya Kemudian Yang mana Yang lidahnya Ada spot Hitam Tadi Oh iya Bunda Rusli Apa lagi Tadi yang tanya Tentang lidah Tentang lidah Satu lagi Oh yang tadi NN ya Bukan ya Yang ada Sariawan Yang NN Iya Tadi saya lupa Ada benjolan Kemudian Lanjut Sariwa Sariwa Dan bercak putih Yang 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 Sekitar lidah Yang Yang Kan udah Dapet Yang Penting Hormat Insya Allah Jumpa lagi Di kajian berikutnya Ya Insya Allah Baik 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 Karena Sudah Keren Dan Sudah Mungkin Sudah Mau Maghrib Sudah Siap-siap Untuk Maghrib Mari kita Akhiri Bersama Dengan Baca Alhamdulillah Kemudian Istiqah Tiga kali Dan doa Kepada Majlis Alhamdulillah Rabbul Alamin Astagfirullah Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum 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 Bu Dokter Masa lagi Maghrib Anda